Halo teman-teman semua, kali ini saya akan share tentang cara menghubungkan action cam Xiaomi atau YeeCam. Untuk kamu yang menggunakan YeeCam Basic, tentu kamu tidak bisa melihat hasil rekaman atau melakukan pengaturan di perangkat, sebab pada versi ini tidak terdapat layar belakang, berbeda dengan action cam Discovery yang sudah terdapat layar di belakangnya. Maka, menghubungkan action cam Basic ini dengan handphone amat sangat diperluka. Untuk menghubungkan action cam dengan handphone, kita membutuhkan aplikasi yang bernama YeeAction. Silahkan download aplikasinya di deskripsi video ini, sebab jika di Playstore sudah tidak tersedia lagi. Aplikasi YeeAction ini untuk semua jenis action cam Xiaomi. Setelah kamu mendownload aplikasinya, lalu install, dan setelah di install, silahkan buka aplikasinya. Maka tampilannya akan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita nyalakan action cam-nya, kemudian aktifkan Wi-Fi-nya. Untuk mengaktifkan tombol Wi-Fi, ini ada di samping kiri dari action cam-nya, kita klik sampai lampunya menyala. Untuk langkah yang selanjutnya adalah kita melakukan pengaturan Wi-Fi, klik pilih jaringan action cam kita. Jika meminta password, masukkan 1-9 diakhiri dengan 0. Lalu kita nyalakan lokasinya agar action cam kita terbaca oleh handphone. Buka aplikasi YeeAction tadi, dan pilih kamera sesuai dengan yang kita miliki. Setelah terbaca, terkoneksi, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Ini kita klik not now saja ya. Selanjutnya, disini kita bisa lihat fitur yang pertama adalah switch. Kita bisa mengganti mode video ataupun kamera. Berikut dengan kualitas atau resolusi dari hasil rekaman-nya. Disini aja kita bisa menggunakan timelapse ya. Selanjutnya, fitur lain saat kita terhubung dengan handphone adalah dengan ini bisa merotasi ya. Merotasi layer adalah mode landscape. Selanjutnya, ini untuk kameranya ya. Cekung dan cembung. Silahkan pilih sesuai selera. Selanjutnya, ada grid untuk garis-garis. Dan disini, setting ya. Bisa kita lihat settingnya sendiri cukup lengkap. Ada resolusi, ada video length, interval, kemudian auto lowlight. Ini bagus sekali. Dan disini, untuk lebih detail, kamu bisa setting sendiri sesuai dengan keinginan. Mungkin itu saja cara untuk mengkoneksikan action cam dengan handphone. Saya rasa dengan menggunakan aplikasi e-action ini sangat berguna untuk mengatur atau melihat hasil dari action cam kita. Jadi, cara ini sangat berguna sekali. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini. Semoga kedepannya, channel ini tetap bisa memberikan uploadan yang bermanfaat. Terima kasih.